Halo sahabat Pandawa, kembali lagi dengan saya Dr. Gigi Julia Saraswati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu scaling dan beserta manfaatnya dari scaling itu sendiri. Nah sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk komen, like, subscribe YouTube channel dari Klinik Utama Pandawa agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sebelum kita membahas tentang apa itu scaling, ada baiknya kita membahas dulu tentang karang gigi. Bakteri yang bercampur dengan sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut, itu akan membentuk sebuah plak. Nah, plak yang tidak dibersihkan dengan baik, lama-lama akan mengeras. Dan plak yang mengeras itulah yang dinamakan karang gigi. Scaling adalah sebuah prosedur yang dilakukan di praktek dokter gigi yang bertujuan untuk membersihkan karang gigi. Yang pertama akan dilakukan adalah dokter akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, mulai dari riwayat kesehatan secara menyeluruh hingga kondisi gigi dan mulut. Kemudian, dokter mulai melakukan proses pembersihan karang gigi dengan menggunakan alat pengikis dengan gombang ultrasonic yang dapat mengeluarkan getaran untuk membersihkan karang gigi. Selama proses pembersihan karang gigi, dokter akan meminta pasien untuk berkumur beberapa kali. Nah, yang terakhir, dokter akan memoles gigi yang telah dibersihkan dengan pasta polishing. Scaling gigi dapat selesai dalam satu kunjungan yang berlangsung 30-60 menit, tergantung kondisi dan banyaknya karang gigi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya! Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share YouTube channel dari Klinik Utama Pandawa. Dadah! Jangan lupa untuk subscribe, like, share YouTube channel dari Klinik Utama Pandawa. Jangan lupa untuk subscribe, like, share YouTube channel dari Klinik Utama Pandawa.